Hai semeton, lagi jaman kita yang ngejalanin hidup tapi netizen yang komentarin. Daripada sibuk sama komentar netizen, mending kita sibuk update seputar berita Bali United. Hanya di Kickoff News bareng Maria Hills. Bali United berlatih malam hari, begini penuturan Coach Teco. Nadeo, ungkap rahasia menjadi penjaga gawang profesional. Usai menjalani wisuda, Gadek Agung merencanakan hal ini untuk karirnya. Berita pertama seputar persiapan Bali United untuk menghadapi dua kompetisi besar di 2021. Di antaranya adalah Liga 1 dan juga Piala AFC. Sedangkan untuk program latihan dilaksanakan pada malam hari setelah pemain dan juga tim ofisial menjalani ibadah puasa dan juga buka puasa. Persiapan Bali United dalam melakoni dua kompetisi besar tahun 2021 terus berlanjut. Program latihan di masa bulan Ramadan ini dilaksanakan pada malam hari sesudah pemain dan juga ofisial yang menjalankan ibadah puasa berbuka puasa. Program latihan malam hari pun diawali dengan latihan gym di pusat kebukaran Melia Hotel Bali di Nusa Dua pada Sabtu 17 April 2021. Sedangkan pada hari Senin 19 April 2021 dilaksanakan program latihan yang dilakukan di lapangan yoga perkanti jimbaran. Pelatih kepala Bali United Stefano Kugura bersyukur skuad asuhannya bisa kembali menjalankan latihan di Bali. Apalagi, jadwal pertandingan tidak dijalankan pasukan Serdadu Tridatu di bulan Ramadan ini. Menurut Kosteko, ini adalah hal yang baik karena tim bisa kembali ke Bali untuk berlatih. Meskipun tak ada pertandingan, namun Bali United saat ini akan menghadapi dua kompetisi yang akan datang. Dua di antaranya adalah Piala AFC dan Liga 1. Menurut Kosteko, sebaiknya tim terus bekerja keras untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Latihan dengan opsi memilih waktu malam hari sudah pernah dijalankan oleh Bali United di tahun 2019, era perdana Kosteko. Kala itu, jadwal Liga 1 2019 berlangsung di malam hari, tentu menjadi ajang penyesuaian laga bagi Bali United. Sedangkan pada tahun ini, kompetisi tidak dijalankan oleh Bali United di bulan Ramadan dan ada alasan yang tetap diperhatikan Teko. Ia menuturkan alasannya mengapa memilih latihan malam. Ia tahu ada beberapa pemain yang beragama muslim dan juga menjalankan ibadah puasa. Lebih bagus, tim menjalankan latihan pada malam hari sesudah berbuka puasa untuk minum dan juga makan. Setelah itu, tim baru akan menjalankan latihan agar kondisi tetap bagus untuk para pemain. Bali United kembali menjalankan latihannya pada selasa 20 April 2021 di lapangan Yoga Perkanti-Jimbaran. Latihan ini tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan sistem latihan yang tertutup demi menjaga squad serdadu terdatu. Berita selanjutnya datang dari penjaga gawang Bali United, Nadew Arga Winata, yang memiliki cara tersendiri untuk ngabuburit bersama salah satu sponsor Bali United, yaitu Smart Friend di acara program Ngabuburit Extra Faedah, di mana Nadew Arga Winata melakukan live Instagram bersama sponsor sambil mengitari mes Bali United yang berada di legian. Penjaga gawang Bali United, Nadew Arga Winata, memiliki cara untuk mengisi waktu ngabuburit pada selasa 20 April 2021 dengan salah satu sponsor Bali United Smart Friend. Melalui program acara Ngabuburit Extra Faedah, Nadew melakukan siaran langsung dengan pihak sponsor sembari berjalan mengitari mes Bali United di legian. Melalui acara siaran langsung di Instagram tersebut, Nadew menyebutkan rahasia dibalik dirinya menjadi seorang penjaga gawang profesional hingga saat ini. Ia pun mengakui dengan rendah hati, bila pencapaiannya saat ini menjadi seorang penjaga gawang masih jauh dari kata sempurna. Lebih lanjut, pemilik nomor punggung satu yang baru saja melepas statusnya menjadi seorang suami ini mengungkapkan persiapan timnya menuju kompetisi resmi di babak berikutnya. Terdekat, pasukan Serdadu Terdatu akan melakoni jadwal Piala AFC 2021. Nadew menjadi salah satu pemain yang akan menjalankan laga kompetisi di Asia tersebut. Nadew menekankan bahwa ia dan tim sudah latihan dan juga mempersiapkan semuanya. Pelatih mulai konsentrasi di Piala AFC. Ia juga berharap bisa memaksimalkan dari hari ke hari dalam program latihan dan saat bertanding mampu menunjukkan permainan yang bagus hingga meraih gelar juara. Nadew dan juga Serdadu Terdatu lainnya kembali menjalani latihan pada Rabu 21 April 2021 di lapangan yoga perkanti jimbaran. Lagi-lagi latihan ini dijalankan dengan sistem tertutup dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Beralih ke Gelendang Muda Bali United, Kadek Agung Witiana Putra. Tak hanya fokus di lapangan hijau, ia pun juga fokus untuk menjalani pendidikannya. Terbukti, pada selasa 20 April 2021, Kadek Agung Witiana Putra resmi menjadi sarjana manajemen. Gelendang Muda Bali United, Kadek Agung Witiana Putra patut menjadi contoh generasi muda saat ini. Selain fokus meniti karir di lapangan hijau, nyatanya pendidikan juga menjadi fokus pemuda asal desa Lewu Stabanan ini. Tepat pada selasa 20 April 2021, Kadek Agung resmi menambahkan gelar sarjana manajemen pada namanya. Pemilik nomor punggung 18 ini tentu sudah menyiapkan dirinya dengan membawa bekal pendidikan tinggi pada jalan kehidupannya. Peran dan dukungan orang tua serta keluarga membuat Kadek Agung terus berusaha meraih gelar tersebut. Kadek Agung juga berharap selain bermain sepak bola, ia bisa menggunakan bekal pendidikan ini. Dan ia selalu mendapat dukungan dari orang tua dan juga keluarga besar bahwa pendidikan adalah hal yang utama tidak boleh dilepas dari karir yang ada di sepak bola. Untuk itu sebisa mungkin, ia meraih gelar pendidikan tinggi. Di singgung perihal karir masa depannya, pemain timnas Indonesia U23 ini belum bisa berbicara banyak. Terlintas di pikirannya saat ini ingin fokus dengan sepak bola sebelum memanfaatkan gelar yang resmi di sandangnya. Setidaknya, ia sudah memiliki bekal ketika pensiun dari sepak bola nanti. Kadek Agung menuturkan untuk rencana saat ini belum ada. Ia ingin fokus di sepak bola karena tidak terbagi lagi waktu untuk kuliah dan juga latihan. Kadek Agung sudah terlihat menjalani latihan dengan tim Bali United pada malam hari. Semangat belajar dan juga berkarir dari Kadek Agung patut menjadi contoh untuk anak muda yang sedang berjuang berkarir pada dunia sepak bola saat ini. Terus semangat Kadek Agung, kamu luar biasa. Selanjutnya berita mengenai dua penggawa Serdedo Tridatu, Nadeo Argawinata, dan juga Kadek Agung Witiana Putra yang mendapat panggilan Tisi Timnas Indonesia. Rencananya, Tisi Timnas akan dimulai pada 1 hingga 9 Mei di Indonesia dan dilanjutkan pada 11 hingga 29 Mei di Dubai. Dua pemain Bali United, Nadeo Argawinata, dan Kadek Agung Witiana Putra mendapat panggilan dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta dan Uni Emirat Arab. Pemusatan latihan kali ini sekaligus juga menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia di putaran kedua. Pemusatan latihan di dua lokasi berbeda ini menjadi persiapan pasukan merah putih menuju turnamen SEA Games pada bulan November 2021 di Vietnam. Dan selain itu, laga kualifikasi Piala Dunia Putaran kedua akan berlangsung pada tanggal 3, 7, dan juga 11 Juni 2021 di Uni Emirat Arab. Nadeo dan Kadek Agung diharapkan hadir di Jakarta pada Sabtu, 1 Mei 2021. Semangat berjuang Nadeo dan Kadek Agung untuk membawa lambang Garuda di dada. Olahraga di hari Rabu, pulangnya minum susu pakai madu. Jangan lupa untuk selalu mendukung Serdadu Tridatu biar terus bisa nemenin hari-harimu. Waktunya Maria Pami, terima kasih untuk semuanya yang selalu nonton Kick Off News. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Youtube Official Bali United. Maria sending off, salam Bali United, jaya! Terima kasih telah menonton!